Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swachi dan kali ini akan kita ulas Permainan menarik Nihal Sarin, pecatur muda berbakat dari India Dalam permainan yang terjadi pada turnamen VD World Cup 2021 ini, Nihal yang pegang hitam menghadapi Sanan Jukirov dari Rusia Permainan menjadi seru saat Nihal Sarin mengorbankan pentengnya untuk perwira yang lebih kecil Namun dapat keuntungan posisi yang lebih strategis Bagaimana suasana adu strategi dan taktik di papan? Mari langsung saja kita simak bersama partainya Sanan Jukirov mengamali permainan dengan peon E4 dan Nihal Sarin menjawab peon E5 Kuda F3, kuda C6 Setelah gajah berkembang ke B5, terlihat pembukaan Rui Lopez di papan Dan Nihal Sarin memilih variasi morfi sebagai lanjutan dengan mendorong peon ke A6 untuk menekan gajah Setelah Jukirov mengamankan gajahnya ke A4, Nihal mengembangkan kudanya ke F6 untuk menekan peon E4 Pada posisi ini, Grandmaster papan atas paling sering mengabaikan ancaman terhadap peon E4 Oleh kuda dan memilih melanjutkan permainan dengan rokade Pilihan lain yang kadang diambil adalah menempatkan menteri ke E2 untuk melindungi peon E4 Lalu ada langkah sederhana mendorong peon ke D3 yang juga untuk melindungi peon E4 Dan bagi yang ingin bermain tajam bisa memilih mendorong peon ke D4 Dan dalam permainan ini, Sanan Jukirov memilih rokade Walau kuda pukul peon E4 juga sering terlihat Namun hitam memilih mengembangkan gajahnya ke E7 Yang merupakan main lain dari posisi ini Dan setelah lajur E relatif aman bagi hitam Putih menggeser bentengnya ke E1 Peon B5 Gajah B3 Rokade Di sini, putih umumnya mendorong peon ke C3 Untuk menghasungkan peta C2 bagi gajah Sekaligus menopang mendorong peon ke D4 Namun Jukirov memilih langkah peon A4 Yang juga sering terlihat dalam permainan Gajah B7 Peon D3 Peon D6 Kuda BD2 Kuda D7 Peon C3 Menghasungkan peta C2 untuk gajah Kuda C5 Garpuan terhadap gajah dan peon D3 Setelah gajah mengemankan diri ke C2 Kuda hitam pukul peon A4 Guna memancing pertukaran gajah Gajah pukul kuda A4 Dan peon hitam pukul balik gajah A4 Benteng pukul peon A4 Gajah C8 Untuk mendukung tusukan peon ke F5 Kuda F1 Guna reposisi ke peta E3 atau G3 Yang lebih ideal Peon F5 Kuda E3 Peon pukul peon E4 Dan peon putih pukul balik peon E4 Raja H8 Raja H8 Langkah probiotik menghindar dari diagonal panas A2 A2 G8 Yang merawan taktik oleh menteri putih Peon B4 Menteri E8 Kuda D2 Gajah H4 Menambah tekanan terhadap peon F2 Dan putih melindungi peon ini dengan mendorong bentengnya ke E2 Kuda E7 Kuda D F1 Dengan maksud reposisi ke peta G3 Sehingga bisa memperkuat pertahanan siap raja Kuda G6 Kuda G3 Kuda F4 Menempatkan kuda ke peta yang lebih strategis Sekaligus tekan benteng putih Lalu benteng putih menghindar ke A2 Kuna menambah tekanan terhadap peon terisolasi A6 Benteng B8 Kuda G F5 Untuk menekan gajah H4 Dan peon G7 Setelah gajah menghindar ke D8 Kuda putih kembali ke G3 Menteri G6 Peon F3 Peon H5 Dengan maksud maju ke H4 Untuk menyedot kuda putih Sehingga peon G2 jadi lemah Raja H1 Peon H4 Sesuai rencana menekan kuda Dan setelah kuda putih G menghindar ke F5 Peon hitam lanjut maju ke H3 Untuk memperlemah peta G2 Bila peon pukul peon H3 Maka akan memperlemah saya praja putih Setelah hitam merespon dengan kuda pukul peon H3 Oleh karena itu Putih lebih memilih menorong peon ke G3 Sekaligus menekan kuda hitam Setelah kuda hitam menghindar ke E6 Putih menggeser bentengnya ke F2 Untuk memperkuat peon lemah F3 Menteri H7 Kuda C4 Gajah B7 Untuk memperlemah diagonal panjang peta terang yang potensi melemah Dan untuk menghindari potensi taktik di diagonal ini Raja putih menghindar ke G1 Peon D5 Terus berusaha memperlemah diagonal panjang peta terang Kuda pukul peon E5 Dan ganti peon hitam pukul peon E4 Lalu peon putih pukul peon E4 Dan gajah hitam pukul peon E4 Kita lihat komplikasi terjadi di papan yang relatif terbuka Yang mana kuda putih di F5 Diserbu dari tiga arah penjuru mata angin Oleh penteng Gajah Dan menteri Dan sebenarnya Manufur menteri putih ke D7 Cukup menarik untuk dipertimbangkan Bila gajah pukul kuda F5 Maka putih bisa merespon dengan Menteri pukul kuda E6 Setelah gajah pukul menteri E6 Benteng pukul benteng F8 Yang memaksa menteri hitam menutup ke G8 Yang membuat putih bisa memukul menteri di G8 Kita lihat kedua pemain masih seimbang Dan punya kesempatan yang sama Namun dalam permainan aslinya Putih melangkah Kuda D7 Dan setelah Benteng pukul kuda F5 Kuda pukul benteng B8 Benteng pukul benteng F2 Raja pukul benteng F2 Menteri F5 Kita lihat Walau hitam kalah kualitas Namun perwira-perwiranya menempati petak-petak yang aktif dan strategis Selain itu Hitam juga punya aset berharga Gajah sepasang Dan pion di H3 Yang bagai duri dalam tenggorokan Sementara dua perwira putih Benteng dan kuda Jauh dari arena pertempuran Inilah yang menyebabkan hitam unggul Dan permainan berlanjut dengan putih mengamankan rajanya ke E1 Gajah D3 Mempersiapkan menteri ke F1 Dan gajah petak gelap ke G5 Dengan potensi skagmat Dan putih mencegah ini dengan mengembangkan gajahnya ke E3 Gajah F6 Menekan pion C3 Dan untuk melindungi pion ini Benteng putih mundur ke A3 Gajah C4 Gajah F4 Berusaha menghalangi menteri hitam Menuju petak penting F1 Maka dari itu Kuda hitam pukul gajah F4 Untuk membongkar lajur F Pion pukul kuda F4 Menteri E4 skag Bila raja ke F2 Maka gajah hitam bisa ke H4 skag Raja G1 Menteri G2 skagmat Maka dari itu Raja bergeser ke D2 Menteri pukul pion F4 skag Raja C2 Menteri pukul pion H2 skag Menyingkirkan pion di lajur H Sehingga pion H3 jadi pion bebas Sehingga impian menuju petak promosi Semakin terang-menderang Bila putih berusaha bertahan Dengan menteri ke D2 Menteri hitam bisa ke G1 Untuk memberi jalan pion hitam Menuju petak promosi Benteng A5 Gajah B5 Mencegah benteng putih ke H2 Benteng A2 Pion H2 Tentu pion hitam sulit disegah Menuju petak promosi Dan disini putih melangkah Raja B1 Lalu menteri hitam ke E2 Dan putih menyerah Bagi yang ingin analisa lebih lanjut Bisa tetap disini Bila permainan dilanjutkan dengan Menteri pukul menteri E2 Maka gajah hitam bisa pukul menteri E2 Pion C4 Agar benteng bisa menekan Pion H3 Gajah F1 Untuk melindungi pion Benteng F3 Untuk menekan gajah Gajah G2 Balik menekan benteng Bila benteng memasah pukul pion H3 Maka gajah tentu akan pukul balik Dan unggul Karena unggul perwira Dan bila benteng F2 Pion H2 Benteng pukul gajah G2 Pion H1 Dan promosi jadi menteri Alternatif lain Menteri ke C1 Hitam bisa merespon dengan Pion H2 Menteri H1 Menteri D3 skak Raja B2 Menteri D2 skak Raja B1 Gajah D3 skak Raja A1 Gajah C2 Kuda pukul pion A6 Gajah pukul pion C3 skak Ada dua alternatif disini Yang mungkin muncul Yaitu benteng pukul gajah Dan raja ke A2 Kita coba dulu Benteng pukul gajah C3 Maka hitam bisa merespon dengan Menteri pukul benteng C3 skak Raja A2 Menteri B3 skak Raja A1 Menteri A3 skak Dan bila raja ke A2 Maka hitam bisa merespon dengan Gajah D1 skak Raja B1 Menteri B2 skak Demikianlah para pecinta catur Permanen yang menarik Pecatur muda berbakat dari India Nihal Sarin Saat menghadapi Sanan Jukirov Pada turnamen Video World Cup Tanggal 16 Juli 2021 Yang diwarnai dengan Pengorbanan materi Agar unggul posisi Seperti biasa Saya berharap video ini Bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video Ulasan catur yang menarik lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa